Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puasa bukan sekedar menahan rasa lapar dan haus Kita berpuasa dituntut untuk bisa menahan atau mengendalikan hawa nafsu Kelak di akhirat akan banyak golongan orang yang rajin berpuasa Tapi pada akhirnya tetap saja masuk neraka Sebab golongan orang tersebut melakukan puasa hanya menahan rasa lapar dan hausnya saja Tapi tetap suka mengikuti hawa nafsunya Berikut beberapa golongan orang yang rajin berpuasa Tapi tetap akan dijiploskan ke dalam neraka Yang pertama orang yang puasa tapi tidak sholat Sholat merupakan tiang agama Semua amal ibadah tanpa didasari sholat maka nilainya nol Begitu pula dengan puasa Meski puasanya rajin dan selalu taat Tapi tidak pernah melaksanakan sholat Itu sama sekali tidak ada artinya Puasanya hanya menahan lapar dan dahaga saja Kedua orang yang puasa tapi suka berbohong Orang yang puasa tapi masih suka berbohong Dan bahkan menganggap kebohongannya itu sepeleh Maka puasanya tidak sah Dalam hadis meriwayatkan Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta Malah mengamalkannya Maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan Hadis riwayat Bukhari Yang ketiga orang yang puasa tapi suka maksiat Tidak sedikit orang yang puasa tapi maksiatnya masih jalan terus Seperti melakukan sesuatu yang diharapkan oleh agama Oleh sebab itu puasanya orang-orang yang masih menjalankan maksiat Tidak akan pernah diterima Yang keempat orang yang puasa tidak sesuai tuntunan Nabi SAW Orang yang berpuasa tapi tidak sesuai tuntunan Nabi Maka puasanya tidak sah Dalam hadis meriwayatkan Barang siapa yang beramal bukan di atas petunjuk kami Maka amalan tersebut ditolak Hadis riwayat Muslim Yang kelima orang yang berpuasa tetapi tidak ikhlas Semua amal ibadah harus didasari niat atas nama Allah SWT Dan hati dipenuhi keikhlasan ketika menjalankannya Namun jika hati tidak ikhlas saat menjalankan puasa Dan tidak didasari niat atas nama Allah SWT Maka puasanya orang tersebut sia-sia Meskipun kita baru belajar memaksakan diri untuk puasa Tapi setidaknya kita harus betul-betul niat Karena Allah SWT Yakinlah bahwa Allah akan memberikanmu kekuatan Janganlah jadi orang yang rajin berpuasa Tapi rajin bermaksiat Sahabat beriman yang dirahmati Allah Di bulan yang penuh kemuliaan, keutamaan, dan berkah ini Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan hati ikhlas Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah puasa kita semuanya Dan semoga Allah senantiasa membebaskan kita dari panasnya api neraka Dan diampuni segala dosa-dosa kita semua Amin ya rabbal alamin Wallahu'alam biso'ab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh